Intro Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua para gembala para pendeta dan pelayan-pelayan gereja dan juga semua warga jemaat gereja dimanapun berada pada masa kini Saudara-saudara sekalian kita menghadapi masalah yang sangat serius pada akhir-akhir ini yaitu tentang virus corona yang melalui pejabat-pejabat pemerintah di tingkat pusat maupun daerah telah memberikan arahan himbauan dalam mengatasi virus ini dan kita sangat bergembira karena ada perhatian yang sangat serius dari para pemerintah yang berada di daerah kita masing-masing sehingga kita dapat mengatasinya dengan baik oleh karena itu kami juga meneruskan dan menghimbau sesuai dengan iman percaya kita bahwa segala penyakit segala masalah dalam kehidupan baik fisik maupun rohani itu akan dapat diatasi oleh kekuatan daripada Tuhan kita karena Allah Bapak yang di sorga turut serta memperhatikan kehidupan kita masing-masing sebagaimana pernah disuarakan Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda yang pada saat itu mengalami berbagai masalah kesehatan berbagai tantangan rintangan yang mengancam kehidupan mereka dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa itu seperti tertulis dalam Yeremia 33 ayat 6 dikatakan disana sesungguhnya aku mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan keamanan yang berlimpah-limpah dengan demikian Tuhan sangat memperhatikan umatnya apalagi kita juga yang ada di Indonesia ini Tuhan juga memberikan perhatian yang sangat serius kepada kita semuanya dan melalui firman Tuhan itulah kami dari gereja kita HKBP kuria Kristen Batak protestan menyampaikan bahwa masalah virus corona ini dapat kita atasi melalui perlindungan daripada Tuhan bahwa Tuhan Allah Bapak akan memberikan kesehatan kepada kita kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus juga sangat peduli kepada orang-orang yang berada dalam masalah kesehatan sangat peduli terhadap orang-orang yang menderita sangat peduli terhadap orang-orang yang rindu akan kesehatannya dan kerinduan itu marilah kita sampaikan kepada Yesus Kristus karena Yesus Kristus akan selalu mengatakan bahwa kesembuhan yang kita peroleh dari Tuhan sangat sesuai dan berkenan dengan iman percaya kita kepadanya dengan itu kami menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh jemaat seluruh pelayan seluruh pendeta supaya tetap tenang tetap berusaha berada dalam kesehatan tetap berusaha untuk memelihara kesehatan sambil kita meminta pertolongan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyembuhkan kita dalam waktu dekat ini dengan demikian saudara saudara ku kita selalu berharap masalah nasional bahkan masalah dunia yang sedang terjadi sekarang akan diatasi dan kita peroleh dari Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan memberkati kita semuanya Untuk menindak lanjuti apa yang telah disampaikan Nopie Borus saya mengajak seluruh pelayan HKBP para preses pendeta Resop pendeta jemaat dan seluruh penetua gereja agar kita meningkatkan kewaspadaan terutama dalam hari-hari ini untuk mengimplementasikan seruan dari pemerintah kita untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus di C-19 ini kami mengajak agar setiap kegiatan gereja kita baik ibadah di gereja pun ibadah di rumah-rumah atau pertemuan di berbagai gedung supaya diperhitungkan dengan baik tingkat risiko dan keamanan seluruh warga jemaat tempat-tempat yang akan kita gunakan beribadah harus diserilkan dengan disinfektan juga setiap orang yang masuk harus berusaha mengukur suhu badan mencuci tangan mencuci tangan dan menjaga tingkat kesehatan tubuh serta menjaga physical distancing jarak fisik antara orang yang satu dengan orang lain ketika duduk ataupun ketika berbicara karena itu kami meminta kepada semua warga jemaat jika terindikasi dalam dirinya ada kelemahan fisik ada penyakit yang tersembunyi seperti paru jantung atau sejenisnya agar menghindari tempat-tempat publik sebab mereka rentan dengan penularan selanjutnya kami meminta saat ini justru kita diajak untuk semakin tinggi dan kuat berdoa serta bergumul kepada Tuhan menghargai kehidupan kita mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi maupun secara bersama dan secara bersama pula kita jangan menambah kepanikan kegelisahan ketakutan banyak orang tetapi kita membangun percaya diri kita dan membuka diri kita ketika kita mengalami penurunan kesehatan badan kami berharap supaya kita mengisolir diri dan ketika kesehatan kita prima baiklah kita menunjukkannya kepada yang lain dengan tata kerama serta aturan-aturan yang sudah diaturkan oleh pemerintah pada hari-hari ini sekali lagi kami kami memohon kepada para preses pendeta resok dan seluruh pelayan agar tingkat kewaspadaan kita benar-benar kita lakukan dan doa-doa kita kita naikkan dengan sungguh agar pemerintah dan seluruh elemen masyarakat kita dapat mengatasi dan memangkas serta menghentikan penularan dari COVID-19 ini Tuhan menyembuhkan Tuhan menyertai Tuhan menyelamatkan bangsa kita dengan arahan pemerintah kita bahwa dua minggu ini adalah masa kritikal bagi bangsa kita untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini oleh karena itu kepada para pelayan dan pendeta di tempat-tempat di mana kondisi corona ini sudah meningkat agar mempunyai kehatian-hatian yang tinggi dalam melaksanakan ibadah kalau ibadah tanggal 22 dan 29 pada minggu ini dilaksanakan di gereja harus dilaksanakan dengan ekstra pertimbangan yang tinggi agar keadaan jemaat kita boleh terjaga dengan baik tanpa penularan corona jika keadaan mengatakan harus berbeda daripada itu harus memindahkannya ke tempat yang lebih baik itu harus dipertimbangkan pula dengan baik para pendeta-pendeta kami yang ada di tempat-tempat dimana informasi tentang corona ini sedang mengalami keadaan yang tinggi bila keadaannya aman agar tetap saja seperti biasa dilakukan dengan mempertimbangkan penjagaan atas kemungkinan-kemungkinan seperti yang saya sebutkan di atas tadi menjaga jarak antara yang satu dengan yang lain membersihkan tangan dan menisterilkan tempat-tempat ibadah kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati